Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Senin 11 Maret 2024 Bacaan dari Kitab Amsal Bab 14 ayat 30 Hati yang tenang menyegarkan tubuh tetapi iri hati membusukkan tulang. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus suatu hari warga kota Athena memberikan sebuah meja marmer yang bagus sekali dari Italia Selatan untuk dihadiahkan kepada Plato karena dia diangkat sebagai warga Athena yang terhormat. Plato sangat senang lalu ia mengundang semua teman-temannya untuk berpesta merayakannya. Semua teman-temannya datang makan dan minum. Saat pesta itu hampir selesai datanglah seorang teman Plato yang juga adalah seorang filsuf dengan sepatu yang kotor karena telah berjalan berkilo-kilometer dari desanya. Dia berkata, saudara-saudara saya sangat menghormati Plato. Saya tahu Plato diangkat menjadi anggota warga kota yang mulia dan terhormat serta juga dihadiahi sebuah marmer yang begitu indah. Kemudian dia langsung melompat ke atas meja marmer itu dengan sepatu kotornya dan menginjak-injak meja itu. Supaya Plato tidak sombong, maka saya harus menginjak-injak meja ini untuk mengingatkannya. Saya menginjak-injak kesombongan Plato. Sesudah itu orang tersebut turun dari meja. Apakah benar Plato sombong karena diangkat menjadi warga Athena yang terhormat? Tentu tidak. Dia hanya menyelenggarakan pesta untuk merayakannya bersama teman-temannya. Apabila kita di posisi Plato pada saat itu, pasti kita akan marah besar. Tetapi Plato hanya terdiam sejenak, lalu ia masuk ke kamar dan keluar dengan sebuah sapu dan menyapu meja yang kotor itu. Kata Plato, Kawanku yang agung, dengan persahabatan yang begitu hebat, kamu rela datang dari tempat yang begitu jauh untuk merayakan keunggulan kamu. Aku sangat berterima kasih. Aku lebih berterima kasih lagi karena kamu telah menginjak-injak kesombonganku. Tetapi sekarang aku harus menyapu iri hatimu. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, iri hati dan sombong itu saudara sepupu. Apabila ada yang mengatakan kepada kita berulang-ulang bahwa kita sombong, tetapi sebenarnya kita tidak berlaku sombong, berarti orang tersebut sudah mulai iri kepada kita. Kita tidak perlu iri hati dengan apa yang dimiliki orang lain, karena sebenarnya kita memiliki kelebihan tersendiri. Raja Saul seharusnya bisa menjadi lebih baik jika dia mau belajar dari kelebihan Daud. Namun karena dia iri hati terhadap Daud, dia tidak berkembang. Bahkan sejak hari itu, Saul selalu merancang hal yang jahat terhadap Daud, sehingga roh jahat berkuasa atas Saul. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika timbul kebencian terhadap orang lain, maka roh jahat akan berkuasa atas diri kita. Dan hal itu dapat menimbulkan keinginan untuk menyingkirkan orang yang kita benci dengan tindakan yang kejam, misalnya dengan membunuh. Untuk itu, mari belajar menerima kelebihan orang lain dengan lapang dada dan dengan rendah hati belajar darinya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu mengasah talenta yang telah kau berikan, sehingga aku memiliki kelebihan tersendiri dan tidak iri kepada orang lain. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!